Wow, keren Bayangkan dukungannya sangat mengalir Aduh, pas pampres sampai berjatuhan Sungguh sambutannya di luar nalar Kemungkinan yang kemarin meneriakan Presiden Jokowi Dodo lenser Presiden Jokowi Dodo mundur Pasti akan terkaget-kaget melihat video ini Belum menyaksikan video ini Pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus Tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah yang kemarin para pendemo Yaitu mahasiswa dan elemen lainnya Ketika meneriakan Presiden Jokowi Dodo turun Presiden Jokowi Dodo turun sekarang juga Pasti akan kaget melihat hal ini Karena saat kunjungan kerja Presiden Jokowi Dodo di Maluku Sambutannya begitu meriah sekali Bahkan warga berdesak-desakan Untuk antri bersalaman dengan Presiden Jokowi Dodo Berikut ini videonya Sangat antusias sekali Wow keren Bayangkan dukungannya sangat mengalir Kepada masyarakat untuk Presiden Jokowi Dodo Ini bayangkan Ini bukan berdemo loh Tetapi mendukung Presiden Jokowi Dodo Yaitu menyambut Presiden Jokowi Dodo Saat kunjungan kerja Ini sungguh luar biasa sekali Antusias masyarakat Kepada Presiden Jokowi Dodo Bahkan disini juga Aduh Pas Pampres sampai berjatuhan Nah ini dari Paltiwes Pak Jokowi berhenti Berkali-kali di langur Maluku Tenggara Yang minta Pak Jokowi mundur Monggo dilihat Ya kemungkinan Yang meminta Presiden Jokowi Dodo mundur Pasti akan Ciutlah dengan video ini Karena dimanapun Presiden Jokowi Dodo berada Sambutannya sungguh luar biasa Sungguh sambutannya di luar nalar Kemungkinan Kemungkinan yang kemarin meneriakan Presiden Jokowi Dodo lenser Presiden Jokowi Dodo mundur Pasti akan terkaget-kaget Melihat video ini Bahkan di pelosok-pelosok pun Sambutannya Presiden Jokowi Dodo Sangat Sangat banyak sekali Sangat keren sekali lah Bahkan disini juga Presiden Jokowi Dodo berhenti Sangking antusiasnya masyarakat Sungguh keren sekali Ijin lihat videonya ya mas Tapi saya gak minta Pak Jokowi mundur Wah di langgur Mungkin yang pengen beliau mundur 7 jutaan Tapi ada ratusan juta Yang dukung setidaknya sampai 2024 Mereka yang di daerah-daerah Sudah terbiasa dengan BBM mahal Dari jaman bahul Makanya kagak demo Karena sebanding dengan perhatian Pemerintah trim Pak Jokowi Hanya doa dariku buatmu Presidenku Luar biasa teriakan cinta Kepada bapaknya Iya apalagi yang di luar Daerah Pulau Jawa Kemarin sebelum Presiden Jokowi Dodo Menjabat Harga BBM disana ya memang mahal Tetapi sekarang adanya kebijakan dari Presiden Jokowi Dodo Yaitu BBM dengan satu harga Masyarakat di luar Pulau Jawa Sangat menikmati Kebijakan pemerintah yang satu ini Yaitu BBM satu harga Makanya lah Ketika Presiden Jokowi Dodo Tiba di luar Pulau Jawa Dimanapun Berada Pasti sambutannya sangat meriah Karena memang Presiden Jokowi Dodo Sekarang ini fokusnya Di daerah-daerah Luar Pulau Jawa Karena Di Pulau Jawa ya Pembangunan sudah Kian merata Tetapi bayangkan Di luar Pulau Jawa Makanya Presiden Jokowi Dodo Konsen terus Di luar Pulau Jawa Jadi tidak salah lah Jika sambutannya Begitu meriah Untuk berengkapnya Simak berita berikut ini Good News Indonesia Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo Dan Ibu Iryana Negara Jokowi Dodo Bersama rombongan Tiba di Langgur Maluku Tenggara Provinsi Maluku Pada Rabu 14 September Pesawat kepresidenan Yang ditumpangi Jokowi Bersama Ibu Negara Tiba di Bandara Karel Sat Suwitubun Langgur Pada pukul 13 WIT Dalam kunjungan Kerja tersebut Presiden Jokowi Didampingi Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono Dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Kedatangan Presiden Jokowi Dan rombongan Disambut oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan Sakti Wahyu Tringgono Gubernur Maluku Murat Ismail Kapolda Maluku Irjen Latoria Latif Dan Pangdam 16 Patimura Maizen Ruruh Aris Setiawibawa Kemudian Datlan Tamal 9 Anbon Brigen TNI Said Latu Konsina Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Muhammad Tahir Dan Anggota DBRRI Hendrik Jalan Yang Dilalui Presiden Sementara Para Pelajar Membuat Bagar Petis Sambil Mengibarkan Bendera Merah Putih Yang Mereka Pegang Selamat Datang Bapak Presiden Jokowi Teriak Warga Penuh Antusias Selama Kunjungan Kerja Di Wilayah Itu Presiden Dijadwalkan Akan Menyerahkan Bantuan Langsung Tunai PLT Bahan Bakar Minyak Bagi Warga Penerima Manfaat Di Kantor Postual Selanjutnya Jokowi juga Akan Meninjau Unit Pengelolaan Ikan Di PT Samudera Indus Catera Yang Akan Berdialog Dengan Para Nelayan Dan Petani Rumput Laut Sesuai Jadwal Jokowi Dan Ibu Negara Akan Bermalam Di Maluku Tenggara Besoknya Pada Kamis 15 September Presiden dan Rumpungan Akan Kembali Melakukan Kunjungan Kerja Ke Kabupaten Kepulauan Aru Dan Maluku Barat Bahkan diketahui Presiden Jokowi Dodo Didampingi Ibu Iryana Hari ini Pada Rabu 14 September Mengunjungi Provinsi Maluku Jokowi mengikuti Sejumlah rangkaian Acara di Maluku Seperti Meresmikan Jembatan Gantung Di Maluku Untuk mempercepat Mobilitas Orang dan Barang Jembatan Ini penting sekali Dalam rangka mobilitas Orang maupun Mobilitas barang Kata Presiden Jokowi Usai meresmikan Jembatan Gantung Di Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Mengutip dari Antara Jokowi juga sempat Mengunjungi Tanah Kei Langgur Maluku Tenggara Kadiran Jokowi Dan Ibu Negara Disambut antusias Oleh masyarakat setempat Kehebohan pun Tercipta saat Rombongan mobil Presiden Jokowi Melintas di kawasan tersebut Di pinggir jalan Tanpa jumlah siswa SMP Dan masyarakat Menyambut Kadiran Jokowi Ada satu momen Yang memperlihatkan Salah satu Anggota Pas Pampres Harus terjatuh Saat mengawal Mobil Jokowi Anggota Pas Pampres Itu terjatuh Karena terhalang Masyarakat antusias Dengan kehadiran Presiden Jokowi Dodo Dan Ibu Iryana Dalam video yang beredar Di alaman media sosial itu Anggota Pas Pampres Dengan baju dinas Lapangan berwarna hitam itu Langsung bangun Saat jatuh Tersungkur Ia pun kembali berlari Mengawal mobil dinas Presiden Jokowi Dodo Pas Pampres jatuh Bangun saat mengawal Presiden Jokowi Di Tanah Kei Langgur Maluku Tenggara Tulis caption Unggahan video tersebut Di Maluku Presiden Jokowi Dodo juga Meninjau langsung Penyaluran sejumlah Bantuan sosial Bahan sus kepada Warga penerima Di kantor postual Kabupaten Maluku Tenggara Sejumlah Bahan sus yang diserahkan Adalah bantuan Langsung tunai BLT Bahan bakar Minyak Sembako Dan BLT Bagi peserta program Keluarga Harapan Demikian Seturut keterangan Biru Pers Sekretaris Presiden Yang diterima di Jakarta Hari ini Kita memberikan lagi BLT BBM Di Maluku Tenggara Disini Memang baru dimulai Kurang lebih Seratusan tadi Yang akan menerima Nanti kurang lebih 4 ribuan Ujar Presiden Jokowi Dodo Diketahui sebelumnya Tuntutan Presiden Jokowi Meletakkan jabatannya Langsir terdengar Dalam berbagai aksi Demonstran Kenaikan harga BBM Yang dilakukan oleh Mahasiswa Pelajar Buru Dan elemen Masyarakat lainnya Di sejumlah kota Di Indonesia Mereka meneriakan BBM naik Jokowi turun Desakan agar Presiden Jokowi turun Disampaikan Sejumlah mahasiswa Berjaket almamater Warna biru Dalam aksi demo BBM naik di Jakarta Desakan agar Presiden Jokowi mundur Disampaikan Sejumlah mahasiswa Berjaket almamater Berwarna biru Dalam aksi demo BBM naik di Jakarta Dalam tayangan TikTok mereka Meminta Jokowi turun 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 Jokowi Turun 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 Jokowi Sekarang juga Dalam aksinya Pada Senin Rahmat orator Dari himpunan Mahasiswa Islam MMI Meneriakan Turunkan Jokowi Dan Maruf Amin Menurutnya Kenaikan harga BBM tidak masuk akal Apalagi proyek-proyek nasional Saat ini Masih terus Jalan Tanpa pengurangan Anggaran Kami meminta Agar proyek nasional Tidak dilanjutkan Dan dialihkan subsidinya Untuk turunkan Harga BBM Ucap Dharma Terima kasih